Baik-baik, sampai jumpa, eh selamat berjumpa lagi, sampai jumpa Di sore hari ini di studio GTS 28 di Kak Munir Edu Sore hari ini diiringi suara gemeluduk itu Kita lanjutkan dengan materi kita, Luxaport Luxaport untuk dimensi-dimensinya Nah, di halaman 116 dan 117 Ya, nanti saudara buka bukunya Punyanya Pak Megyesi Nah, disini akan membahas dimensi-dimensi yang sudah ditabulasikan oleh Pak Megyesi Yang tujuannya adalah memudahkan kita semua di dalam menggunakannya Tetapi kalau tidak mau ikut ini juga tidak apa-apa Namanya desain itu bebas saja Ya, kita pakai ajuan buku yang lain juga monggo dipersilakan Nah, tapi di halaman disini Saudara perhatikan di halaman 116 dan 117 itu Satu, core insulated vessel Yang sebelah kanan uninsulated vessel Ya, insulasi itu dipakai dalam rangka untuk tiga hal Menjaga heat input Kemudian untuk heat loss Dan heat energy utilize Ya, input energy panasnya seperti apa Pemanfaatan energy panasnya bagaimana Dan yang ketiga berkaitan dengan panas yang gulang Ya, itu berkaitan dengan Insulasi pada vessel Kadangkala insulasi pada vessel itu Bisa jadi ada pengaruhnya Tergantung volume waternya Misalkan di beberapa research itu disebutkan Kalau volumenya sangat kecil Efek insulasi tidak begitu terlihat Tetapi kalau volumenya di atas 30% Bisa berpengaruh efek insulasi terhadap tiga hal ini Input panasnya seberapa Energi panas yang dimanfaatkan bagaimana Heat lossnya berapa Itu akan berpengaruh jika volume airnya cukup besar Nah, setelah perhatikan dulu sebelum kita berhasil Gambar kiri dan kanan itu hampir sama Jadi intinya laksapot baik insulasi maupun tidak itu hampir sama Setelah perhatikan di gambar 116 dan 117 Ini adalah yang keliru nih Pak Meg Desi Garisnya ini mestinya tidak di sini Tapi di sebelahnya Nah, digeser ke sini Ya, nanti di edit bukunya Jika masih ada garis yang di situ itu berarti keliru Ya, termasuk yang di sebelah kanan Ya, nah kemudian di sini juga perlu ada tambahan Mungkin ada lubang untuk bolt Mastinya di sini juga dikasih Garis-garis gitu Termasuk di sini Ya, di sebelah kanan juga demikian Nah, sudah perhatikan simbol well Ini juga keliru ini simbol well Ingat simbol welding itu Garis tegak itu selalu di sebelah kiri Bukan di sebelah kanan seperti ini Jadi filletnya itu mestinya ke kanan Nah, begini Tidak ke kiri Ya, kalau ke kiri ini salah Ya, mungkin ini editornya kurang 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 keliti Pak Meg Desi Ya Mohon nanti di koreksi gambarnya Untuk simbol weldnya juga kurang betul Nanti Sudara pedulkan Garis yang di sini juga Termasuk di sini ada gambar lubang juga belum ada Sudara, tinggal nambahkan saja Baik, kita lihat dimensi-dimensi nya Disini ada aturan yang dibawah sama itu Sudara 1.16 Sudara 1.1.16 или Allah all dimensions are in inches Jadi satu- chassis Jadi satuannya Semuanya in Stress in vessel Should be checked Stressnya bisa di cek Use wear plate if necessary Gunakan wear plate jika diperlukan Nah, di sini maksimum a global load on 1 lag jika maksimum a global load on 1 lag nya misalkan 90 ribu maksimum a global load on 1 lag jadi setelah jumlah semua bebannya dibagi dengan jumlah lag nya ketemu maksimum 90 ribu maka nanti dimensi yang dipakai misalkan disini L1 mana L1 L1 nya 22 3 per 4 in kemudian B mana B oh ini B berapa B dilihat 18 setengah in kemudian B1 mana B1 berapa tinggal dibaca 19 setengah in H mana H dicari H oh ini H H1 disini kemudian K kemudian T nya kemudian T W nya berapa nah itu semua dimensi dimensi yang nanti akan dipakai di dalam design of lag ya design of lag nya lag support baik yang insulited maupun yang uninsulited bedanya adalah ya dimensinya untuk yang insulited dan uninsulited misalkan untuk maksimum global load on one lag yang sama misalkan 90 yang tadi L1 untuk yang uninsulited itu lebih kecil nilainya kalau disini 22 setengah 22 3 per 4 in yang uninsulited cuma 16 setengah in dan seterusnya itu bisa dilihat di tabulasi yang sudah dibuat oleh Pak Mediasi sedara tinggal baca saja ya oke itu saja mungkin pembacaan tabel di halaman 116 117 untuk lag support insulited dan non insulited ingat tadi ada tiga heat inputnya heat energy dutilized nya sama heat loss itu efek insulasi itu seperti itu insulasi itu itu adalah apa semacam pelapis ya insulasi ya pelapisnya dilapisi atau di kasih isolasi ya untuk hal-hal tadi itu kalau di tanky biasanya ada double wall di double wall biasanya di tengahnya itu diisi insulasinya adalah terbuat dari perlit misalkan ya macam-macam nanti bisa sudara googling sendiri di google kemudian sudah akan temukan banyak model insulasi baik baik sampai disini sampai jumpa jangan lupa komentarnya semoga saya bisa semangat lagi untuk membuat video-video berikutnya untuk mempermudah proses pembelajaran jaring kita ya di rumah bisa dibaca sambil ngopi-ngopi santai ya kalau perlu ajak bapak ibunya untuk mendengarkan kak serba serba yang bertanya oh bu ini suaranya pak munir baik terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh